Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas meloncing inovasi aksi perubahan disposisi elektronik di Ruang Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Meloncing inovasi aksi perubahan disposisi elektronik ini dihadiri Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Kadis Parpora Iketut Soekarja, Sekretaris Disparpora Uray Riza Fahmi, Kabit dan Stab di Lingkungan Disparpora Kabupaten Sambas. Uray Riza Fahmi mengatakan pelatihan inovasi aksi perubahan disposisi elektronik sudah dimulai sejak 4 bulan lalu dan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Diharapkan aplikasi ini bisa bermanfaat dan berkembang serta menyatu dalam aplikasi Serikandi. Kita melaksanakan launching sekaligus sosialisasi tentang aksi perubahan inovasi yang saya buat dan dalam rangka mengikuti pelatihan pemimpinan administrator di Balai Pelatihan SDM Provinsi Sekretan Barat yang mulai dari bulan Mei dan berakhir tanggal 28-31 Agustus. Jadi ada 4 bulan Pak Sekedah kegiatan ini dan mulai dari kegiatan mandiri kemudian pertemuan dan terakhir kegiatan di luar praktek. Dan ini bukan hasil daripada kegiatan yang kita buat berupa sebuah aplikasi yang selama ini yang kita laksanakan secara manual. Sekarang kita gunakan aplikasi elektronik, disposisi elektronik yang kita coba di lingkungan dinas perwisata. Masa semoga kegiatan aplikasi ini bisa bermanfaat dan ke depannya bisa berkembang. Cuman selanjutnya memang nanti disatukan di dalam Serikandi. Ini secara nasional itu ada aplikasi tentang administrasi kestariatan dan tugas pegawai itu di perpusat di Serikandi. Cuman sampai saat ini, Serikandi yang ada di kita itu masih belum dilaunching. Ikutut Soekarja mengatakan inovasi aksi perubahan disposisi elektronik bertujuan memperlancar disposisi atau tindak lanjut setiap surat menyurat di Serketariat Disparpora. Selaku mentor, ia mendukung penuh kegiatan ini dan berharap berjalan lancar sehingga mempermudahkan pekerjaan di lingkungan Disparpora. Karena hari ini tidak masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir, menundangkan kami dalam langkah sosialisasi dan berusia proyek perubahan di Disparpora. yang dirancang oleh Sekretaris Dinas Parpora yang tidak lain tujuannya adalah bagaimana memperlancar, mempercepat, mempermudah dalam langkah disposisi atau dindak lanjut dari setiap hadir dan surat menyurat yang ada di Serketariat. Kami selaku mentor, mendukung penuh kegiatan dari Sekretaris Dinas Parpora mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar, ke depannya bisa diaplikasikan sehingga menjadikan kemudahan di dalam bekerja di lingkungan Disparpora. Dan harapan kami jangka panjang ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi Serikandi yang sudah ada secara rasional, sehingga nanti bisa diintegrasi dan dapat dijabarkan di dalam pelaksanaan ke depan, khususnya di lingkungan Disparpora. Mungkin itu sambutan sikat saya, Sekedah Sambas Ferry Madagaskar menyaksikan sebuah inovasi yang dilakukan Sekretaris Disparpora dalam rangka pelaksanaan diklat PIM 3, yaitu Disposisi Elektronik di Lingkungan Disparpora atau disingkat Deddy Parpora. Ferry mengatakan Deddy Parpora sudah dikaji dan dapat menyelesaikan permasalahan surat-menyurat di tata usaha di Sekretariat masing-masing dinas. Kita menyaksikan bersama sebuah inovasi yang dilakukan oleh Bapak Kurairi Biafami dalam rangka pelaksanaan mengikuti di Sekretaris 3, yaitu inovasinya Deddy Parpora. Deddy Parpora sudah dikaji oleh beliau dan memang ini saya pikir sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahan penata usaha surat-menyurat di bagian tata usaha di Sekretariat masing-masing dinas. Dan mudah-mudahan inovasi ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk Parpora, tapi juga bermanfaat untuk di lingkungan dinas di Pemindah Sambas. Dalam rangka kita mempercepat pencapaian Pemindah Sambas 2021-2026. Deddy Parpora menggambarkan sebuah langkah dengan mengaplikasikan teknologi dalam mempercepat pengadministrasian surat-menyurat. Langkah ini langkah terbaik dan memang tidak semua PNS penjabat yang memiliki pola pikir tersebut. Untuk itu sekali lagi saya ingin terima kasih kepada Pak Uraya Rizal Fahmi sebagai Sekretaris Dinas. Semoga dalam pelaksanaan di KB3-nya dapat lancar dan inovasinya bermanfaat untuk instruksi Parpora dan seluruh dinas di Pemindah Sambas. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Gunadi mengungkapkan inovasi ini merupakan terobosan di bidang Sekretariat. Sebelumnya surat dicek berupa fisik namun adanya aplikasi tersebut dapat mengetahui surat disposisi dimanapun melalui ponsel. Dengan tingkat pekerjaan di lapangan yang tinggi membuat Deddy Parpora hadir untuk memudahkan pekerjaan. Deddy Parpora sebagaimana merupakan judul daripada proper beliau Dispus yaitu Dispus Fikon dengan Dispus Parpora merupakan sebuah terobosan yaitu di bidang Sekretariat. Kami yang maunya mengecek surat di meja dan harus berupa fisik sekarang dengan aplikasi tersebut dapat mengetahui surat didisposisi dimanapun melalui ponsel. Tingkat pekerjaan di lapangan yang tinggi membuat Deddy Parpora hadir untuk memudahkan pekerjaan kami dan mempercepat tidak lagi pekerjaan. Saya selaku Kepala Bidang mengucapkan selamat kepada Bapak Urair Rizabahmi sebagai Sekretariat Dinas Tari Wisata Semoga beliau dilajarkan dan apa yang beliau sampaikan ini dapat bermanfaat bagi instansi dan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada disampaikan Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Tari Wisata Muhijrah Kanalah. Adanya aplikasi Deddy Parpora ini memudahkan untuk pengecekan surat atau disposisi surat dari pimpinan ke bidang masing-masing melalui perangkat elektronik sederhana seperangkat ponsel. Deddy Parpora merupakan sebuah terobosan di bidang Sekretariat yang umumnya mengecek surat di meja dan harus berupa fisik. Sekarang dapat mengetahui surat disposisi dari pimpinan hingga ke bawah melalui elektronik perangkat elektronik seperti ponsel. Tingkat pekerjaan di lapangan membuat Diri Parpora hadir untuk memudahkan pekerjaan di Dinas Parpora dan mempercepat tindak lanjut pekerjaan. Saya selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Paru Wisata mengucapkan selamat kepada Bapak Urai Riza Pami SPD MPD Sekretaris Dinas Paru Wisata Pemuda dan Olaraga Kabupaten Sambas semoga lancar dan dapat bermanfaat bagi instansi tidak hanya di Dinas Parpora namun beberapa OPD yang mungkin dapat mengaplikasikan di masing-masing OPD. Kepala Bidang Olahraga Heri Apriza mengatakan Diri Parpora merupakan satu terobosan disposisi sangat penting dalam rangka menjalankan kegiatan arahan dari atasan. Bukan suatu terobosan terkait dengan pengurusan administrasi siswa menyurat di Sekretariat khususnya di Sepakura Kesambas. Kita ketahui bahwa disposisi itu sangat penting dalam rangka kita menjalankan kegiatan arahan dari atasan kita ketahui bahwa selama ini secara manual dan Alhamdulillah dengan adanya Diri Parpora ini melalui Ereptonit akan semakin cepat dan memudahkan kami untuk mengetahui disposisi di mana saja tempat itu bisa diberikan karena kita ketahui bahwa pada umumnya aktivitas kegiatan kita tidak sehari-hari di ruangan kadang-kadang di lapangan dengan adanya Diri Parpora ini akan semakin mempermudah kita semakin mempercepat kita mengetahui disposisi surat yang akan kita segera kita laksanakan di atasan dan mudah-mudahan dengan adanya Diri Parpora ini akan semakin baik pelayanan dan semakin cepat terutama terkait dengan administrasi surat-menyurat bukan saja di lingkungan Diri Parpora mungkin untuk di lingkungan dinas-dinas lain di Peminta Kabupaten Sambas CSM TV madahkannya di lingkungan di lingkungan